Cuka apel merupakan salah satu produk dari pengolahan pasca panin atau setelah panen buah apel. Cuka apel dibagi menjadi dua kategori yakni cuka apel dari fermentasi buah apel dan cuka apel beralkohol yang biasa disebut ceder. Untuk cuka apel beralkohol, kandungannya bisa dikatakan cukup tinggi yakni 5%. Untuk umat muslim, Anda sebaiknya untuk meninggalkan atau jangan mencoba cuka apel jenis alkohol. Cuka apel sangat bermanfaat karena mengandung cukup banyak bahan dan nutrisi di dalamnya, diantarnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, klorida, tembaga, magnesium, pektin dan vitamin A, B, B1, B2, dan B6, C dan Sumber nutrisi ini bisa saja didapatkan di makanan lain, namun terkadang tidak sebanyak dan selengkap ini. Karena pada dasarnya bahan yang digunakan adalah buah. Tentu bukan hal yang dirahasiakan lagi bahwa buah memiliki banyak manfaat. Kemudian manfaat dan kandungan bernutrisinya meningkat seiring dengan pembuatannya sebagai fermentasi. Cuka apel sendiri memiliki cukup banyak manfaat, diantaranya. Manfaat Cuka Apel 10 Manfaat Luar Biasa Cuka Apel 1. Menghilangkan Noda Gigi Banyak orang melakukan feneiter atau pemutihan gigi menggunakan jasa dokter. Memang hasilnya instan dan juga cepat, namun beberapa orang lagi merasa akan menimbulkan efek samping jika melakukan dengan cara instan. Padahal feneiter juga bisa dikatakan dilarang bagi Anda yang beragama muslim. Karena zat kimianya yang menempel dan bukan membersihkan atau sedikit menyakitkan menyebabkan cara ini agak dilarang. Ada beberapa bahan yang bisa memutihkan gigi diantaranya, baking soda, kemudian ada strawberry yang diklaim bisa memutihkan gigi, pasta gigi pada umumnya dan terakhir adalah cuka apel. Salah satunya Anda bisa menggunakan cuka apel sebagai penghilang noda di gigi. Zat asam pada cuka apel bisa menghilangkan warna kekuningan pada gigi. Konsumsi saja dua hari sekali dan jangan terlalu sering. Selain itu untuk menggunakannya Anda cukup mencampurkan 2-3 sendok makan cuka apel dengan segelas air. Kemudian aduk hingga larut dan gunakan untuk berkumur serta menyikat gigi setiap harinya. 2. Kesehatan jantung Bagi Anda yang memiliki penyakit jantung, cuka apel mengandung antioksidan dan asam celorogenice yang bermanfaat bagi kerja jantung. Asam tersebut juga berfungsi untuk menjaga kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sehingga kesehatan jantung akan terjaga lebih dari 20%-nya akibat kolesterol yang terjaga. Konsumsi cuka apel secara rutin selama seminggu 3 kali. Anda juga bisa membangi dengan olahraga secara rutin agar jantung Anda tetap sehat. 3. Menjaga kulit Cuka apel ternyata bisa menjadi lotion atau bahan perawat kulit dengan baik beta-karoten yang ada pada cuka apel bisa memberikan hasil maksimal dalam merawat kulit dan menghindari paparan sinar matahari yang berbahaya bagi kulit. Cuka apel bisa juga melindungi kulit dari paparan UV matahari yang memungkinkan menjadi penyakit seperti iritasi kulit hingga kanker. Penggunaan cuka apel cukup masukkan segumpal bola kapas kecil pada cuka apel, lalu celupkan secukupnya. Setelah itu totol-totol atau waleskan merata pada bagian tangan yang selalu terkena matahari. Cara lainnya mengonsumsinya secara teratur. 4. Menurunkan berat badan Diet memang menjadi hal terberat yang banyak dilakukan orang. Selain perubahan pola dan jenis makanan, Anda juga akan tersiksa dengan nafsu makan yang biasanya sangat banyak kemudian harus mengontrol makanan tersebut. Sebenarnya cuka apel bisa berlaku lebih baik, yakni membuat perut menjadi lebih cepat kenyang dan juga menahan nafsu makan Anda. Cuka apel bisa-bisa mengurangi nafsu makan pada tubuh. Selain itu, cuka apel membantu membakar lemak dalam tubuh dibahangi dengan olahraga yang teratur. Hal ini bisa terjadi karena cuka apel mengandung zat pecatin yang bisa membuang lemak jenuh pada tubuh dan membakarnya. Anda bisa mengonsumsinya sebagai suplemen atau seperti vitamin pukul 2 jam sebelum makan. Namun, diet dan meminum cuka apel bukan berarti Anda tidak makan sama sekali ya. 5. Membersihkan ketombe dan kulit kepala Ketombe dan kulit kepala merupakan hal yang sangat sulit dibersihkan. Terutama bagi para wanita yang memiliki rambut, cukup panjang. Nah, bagi Anda yang ingin sekali membersihkan ketombe, Anda bisa memanfaatkan cuka apel. Sifar asam dan juga antibakteri yang terkandung pada cuka apel bisa menghilangkan gatal dan juga ketombe yang menumpuk pada kepala. Gunakan cuka apel dan ratakan pada bagian kepala. Setelah itu Anda bisa memilasnya dengan bersih. Lakukan rutin untuk hasil yang maksimal. 6. Mengobati rematik Cuka apel memiliki kandungan kalium. Hal ini bisa membantu Anda yang memiliki kesulitan dalam berjalan atau bergerak akibat rematik akan lebih merasa lega. Cuka apel yang mengandung bahan kalium bisa mengobati rematik atau pegal-pegal pada sendi. Anda bisa mengonsumsinya sebagai obat secara rutin. Jangan lupa untuk mencampurkan cuka apel dengan air karena sifat cuka yang sangat asam. Jika dikonsumsi dalam keadaan langsung maka akan rentan menyakiti lambung. 7. Menghilangkan jerawat Cuka apel memiliki kandungan antibakteri. Apalagi cuka apel bersifat asam, maka bakteri akan mati. Dengan begitu cuka apel bisa membantu menghilangkan jerawat yang ada pada wajah. Tetapi Anda jangan menggunakan cuka secara langsung, karena keras maka wajah akan menjadi berakout alias terkelupas. Untuk mengatasi jerawat secukup mencampurkan cuka apel dan juga air, kemudian celupkan kapas yang sudah dibuat bola sedikit sama ke dalam cuka apel. Kemudian tempel-tempelkan pada bagian wajah yang berjerawat. 8. Lakukan kegiatan ini secara rutin sebelum tidur malam hari, selain menghilangkan jerawat bekas jerawat pun akan ikut hilang. Karena vitamin C-nya yang bisa menghaluskan kulit dan juga kembali meremajakan kulit tanpa harus khawatir jerawat Anda akan meninggalkan bekas. 8. Menetralkan bau badan Cuka apel ternyata bisa menetralkan bau badan. Bau badan terjadi ketika kita sudah melakukan kegiatan yang mengeluarkan keringat atau memakan sesuatu yang berbau, sehingga ketika Anda berkeringat bau tersebut keluar. Pasalnya banyak makanan yang menyebabkan bau badan namun tidak menghilangkan bau badan. Cuka apel bisa menetralkan pH sehingga bau badan menjadi hilang. Konsumsi cuka apel secara rutin agar bau badan Anda hilang. Apabila karena mengonsumsi makanan tertentu misalnya bawang yang menyebabkan bau badan menjadi tidak sedap, kurangi konsumsi makanan tersebut. 9. Menurunkan kadar gula darah Bagi para penderita diabetes bahkan mengonsumsi buah pun tidak bisa sembarangan. Kandungan gula yang tinggi tidak bisa membuat tubuh para penderita diabetes tidak bereaksi. Namun berbeda dengan cuka apel, para penderita bisa mengonsumsinya dan tetap mendapatkan berbagai nutrisi seperti halnya memakan buah apel. Cuka apel memiliki efek anti-glysemic yang membantu dalam mempertahankan atau mengurangi tingkat glukosa darah. Konsumsi cuka apel ditambahkan dengan air secara rutin, maka glukosa darah akan menurun dan untuk penderita diabetes cuka apel bisa dijadikan obat atau penawar. 10. Mengurangi resiko kanker Penyakit serius yang banyak sedang dilawan yakni tumor dan kanker. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi dan menyerang karena berbagai faktor baik keturunan, pola hidup, atau kesehatan jaringan tubuh. Bahkan sekarang tak jarang anak-anak dan remaja menderita kanker. Cuka apel ternyata bisa mengurangi resiko terkenanya kanker. Karena penyakit ini mematikan banyak orang yang ngelah melakukan atau berobat dan mengonsumsi apapun untuk mencegahnya. Tanpa perlu sulit, cuka apel bisa dimanfaatkan untuk menghindari resiko terserang kanker. Karena cuka apel memiliki zat yang bisa meningkatkan alkalinitas tubuh kita. Sehingga lebih kebal terhadap penyakit kanker. Selain itu bagi Anda yang memang penderita, Anda bisa mengonsumsinya walaupun sudah terserang kanker. Terutama masih dalam stadium awal. Ada baiknya untuk mengonsumsi supaya membantu Anda mempercepat penyembuhan. Cuka apel memang sangat bermanfaat, walaupun menemukan produk ini masih dikatakan cukup sulit dan harganya yang lumayan mahal. Tetapi dengan khasiatnya yang sangat banyak ada, baiknya Anda tetap mengonsumsi cuka apel dengan rutin Anda bisa mendapatkan cuka apel di supermarket besar dan juga di toko obat yang tergolong besar. Dengan kisaran harga 50.000 rupiah. Anda sudah bisa mendapatkan cukup apel berukuran sedang.